Ya, kembali lagi bersama Suantuk Kedung Reja, kasus konten prank lapor KDR Treba Imbong dan Paula Forhosen masih berlanjut. Pasangan selebriti itu dilaporkan atas dua laporan yang berbeda di Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih umas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa Imbong dan Paula dilaporkan atas dua laporan polisi dengan masing-masing pokok perkara, dugaan pembuatan laporan palsu dan pelanggaran ITE. Nurma menyebut pemeriksa saksi di kasus pembuatan laporan palsu saat ini telah rampung. Yang kasus satu laporan palsu kan sudah selesai. Kalau yang satu lagi, kasus ITE masih memanggil driver dan kameramennya. Kemudian untuk polisinya sudah diperiksa setelah saksi korban, kata Nurma saat dihubungi Jumat 21 Oktober 2022. Menurut Nurma, pihak penyidik saat ini tengah mempelajari tiap keterangan saksi dalam kasus pembuatan laporan palsu tersebut. Total ada tujuh saksi yang diperiksa dalam laporan tersebut. Yang laporan palsu itu sudah ada tujuh sudah diperiksa. Jadi sudah dimulai untuk dipelajari kesimpulan sama penyidik terang Nurma. Anggota Polsek tak tahu soal prank. Selain itu, Nurma juga mengatakan dua anggota polisi Polsek kebayoran lama yang terlibat dalam konten Baim Pong dan Paula Forhausen telah diperiksa. Keduanya dipastikan tidak mengetahui rencana pembuatan konten tersebut. Nurma menyebut kedua anggota polisi itu hanya menjalankan tugas seperti biasa ketika menerima laporan KDRT dari Paula Forhausen. Iya, kalau menurut penyidik polisi yang dua itu betul-betul nggak tahu. Karena Paula datang cerita dan polisinya dengerin. Kita kan juga harus begitu orang cerita dan kita dengerin. Nggak lama baru Baimnya masuk. Artinya polisi sama sekali nggak tahu ungkap Nurma. Selamat menikmati.